Ya pemirsa Anda kembali lagi bersama kami di Nusantara Pagi. Warga Manila mengatakan mereka tidak senang dengan ancaman Presiden Rodrigo Duterte yang akan memencarakan orang yang menolak untuk divaksinasi. Sebelumnya Duterte mengancam akan memencarakan warganya yang menolak untuk disuntik vaksin COVID-19. Ancaman ini ia sampaikan saat mengetahui jumlah peminat vaksinasi di negaranya yang cenderung rendah. Duterte dalam pidato yang disiarkan televisi pada hari Senin menyusul laporan jumlah peminat yang rendah di beberapa lokasi vaksinasi di Ibu Kota Manila mengancam akan memencarakan mereka yang menolak divaksin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Duterte mengatakan akan memerintahkan semua kepala desa untuk menghitung semua orang yang menolak untuk divaksinasi di mana ia akan menyuntik warga yang menolak vaksinasi COVID-19 dengan ivermectin yang ditujukan untuk babi. Pernyataan Duterte bertentangan dengan pernyataan pejabat kesehatannya yang mengatakan bahwa meskipun orang-orang didesak untuk menerima vaksin COVID-19 namun itu bersifat sukarela. Terima kasih telah menonton! Hingga 20 Juni, pihak perwarnang Filipina telah memvaksinasi penuh 2,1 juta orang membuat kemajuan yang lambat menuju target pemerintah untuk mengimunisasi hingga 70 juta orang tahun ini di negara berpenduduk 110 juta jiwa tersebut Tercatat, Filipina menerita hampir 1,3 juta infeksi dan lebih dari 23 ribu kematian di mana negara itu sedang memerangi beban kasus COVID-19 tertinggi kedua di kawasan Asia Tenggara setelah Indonesia Dari Manila, Filipina, kontributor Nusantara TV melaporkan